Pak Sekjen PBNO, Gosipul secara khusus bersama-sama Yai Yahya Khalil Sakuf, beliau menyampaikan kalau ke-NO-an Khofifah katanya asli. Saya tidak pada makamnya ngitung, NO-nya saya asli apa tidak, Ibu? Asli apa tidak? Persis, Dawi pun Ketua Umum PBNO dan Sekjen PBNO. Maturnuun, Pak Presiden mungkin banyak yang belum paham. AI, Artificial Intelligence ini ilmu mahal, ilmu langkah. Dan beliau memberikan fasilitasi akhirnya Uni Emirat Arab. Memberikan bantuan besar sekali, Ibu. Hampir tembus 1 triliun yang saya dengar. Mari kita menyampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Bersama-sama, terima kasih Bapak Presiden. Bapak Presiden, maturnuun sangat. Berikutnya, kita juga menyampaikan terima kasih. PBNO membawa koridor peradaban dunia menembus sangat banyak negara. NO dikenal sebagai organisasi terbesar di dunia dan NO disegani di antara organisasi-organisasi di dunia. Mari kita menyampaikan terima kasih kepada PBNO. Terima kasih PBNO. Menghadiri perayaan hari lahir ke-101 NU dan harlah ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Glora Bung Karno GBK, Jakarta pada Sabtu 20 Januari 2024. Presiden Jokowi Dodo tiba sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Dengan mengenakan baju putih dipadukan dengan jas berwarna biru gelap kopiah dan bawahan sarung. Kedatangannya disambut Menteri Agama Yakut Kolil Komas dan Ketua Muslimat NU Kofifah Indar Parawansa. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi tampak menyapa para peserta yang hadir dan melakukan beberapa kali swafoto. Presiden Jokowi dalam sambutannya dihadapan ratusan ribu jamaah Muslimat NU yang hadir, mengapresiasi para ibu-ibu Muslimat NU yang telah menjaga NKRI dan merawat Pancasila. Memasuki pesta demokrasi yaitu pemilihan presiden dan anggota legislatif, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa proses pemilu memang penting. Namun Kepala Negara menegaskan kepada Muslimat NU untuk tidak mau diadu domba di pecah belah. Sebentar lagi kita akan pemilu, pilihan presiden dan pilihan legislatif. Proses pemilu itu sangat penting dan sangat menentukan. Tetapi kita tidak ingin gara-gara pemilu, gara-gara beda pendapat, gara-gara beda pilihan, justru kita saling menghujat. Tidak boleh, benar. Tidak boleh saling menghina, tidak boleh saling menjelekan. Sesama tetangga tidak saling sapa, tidak boleh. Sesama ibu pengajian tidak saling bicara, tidak boleh. Sesama warga saling berkele juga, tidak boleh. Tidak. Jangan mau kita diadu domba seperti itu. Jangan mau kita dibentur-benturkan seperti itu. Jangan mau kita dipecah belah seperti itu. Setuju ibu-ibu? Setuju? Setuju. Karena apa? Karena yang lebih penting dari semua itu adalah keutuan bangsa, persatuan bangsa, kerukunan bangsa. Betul? Ibu-ibu setuju? Sementara Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama Khofifah Indar Parawansa dalam sambutannya, sempat menyinggung pernyataan cawapres nomor urut 1 Muhaymin Iskandar yang menyatakan warga NU jika tak memiliki pasangan amin, patut diragukan ke-NUannya. Khofifah menilai, hal itu tidak tepat. Kemudian di sisi lain, Gubernur Jawa Timur itu juga memastikan, tidak pernah memberikan arahan kepada muslimat NU untuk memilih paslon tertentu. Ketua Umum PPNU yang kami hormati, seluruh warga muslimat yang saya cintai, saya banggakan. Warna hijau nampak serasi. Kurang kuat, Bu. Warna hijau nampak serasi. Para ulama terus terpatri. Gelora Bung Karno menjadi saksi. Kekuatan NU sejukkan hati. Doa ibu adalah keramat. Menembus langit, luar biasa. Suara NO, suara muslimat. Jaga persatuan Nusa dan bangsa.